3 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun buat semua sahabat kurama nah balik lagi bareng saya kang cecep tentunya masih di channelnya musang kurama oke next time video sebelumnya saya ucapkan mohon maaf dulu ya sekian lama udah gak ngeplom kemarin hp nya ada trouble dan beberapa kameramenya juga gak ada sekarang saya mulai konten lagi di bulan apa nih awal April 2022 nah sekarang untuk pembukaan konten di bulan April ini saya akan tutorial kan cara membersihkan baby musang yang baik ya membersihkan baby musang ya yang baik biasanya baby musang di usia 2 bulan ke bawah masih ada bulu bayinya bulu kapas disebutnya kalau di burung itu bulu piik lah kalau di musang itu bulu kapas saya ditemani 3 musang baby yang bali ini kiriman dari kerabat saya yang di bali om reksi rekomen sekali yang mau cari musang musang bali silahkan yang dewasa remaja yang baby di om reksi bali reksi pan apa tuh namanya rumah musang bali dia rusli nah saya baru pesan 3 sekarang yang ada di hadapan saya ini musang pandan bali asli murni tidak kwe-kwe karena ini langsung kiriman dari bali ini musang pandan bali aku pesan 3 ngeborong 3 musang pandan bali kebetulan bulunya masih bulu kapas ini usianya baru 1 bulan lebih 2 hari kemarin sempat dikirim di bali langsung ke pulau karta pihak jalur bis perjalanannya 24 jam 1 hari 1 malam pihak tol ya tentunya di bis nah sekarang saya akan tutorialkan gimana cara membersihkan bulu musang bayi di usia bawah genap 2 bulan ke bawah 1 bulan ke bawah atau masih bulu kapas nah ini yang disebutkan bulu kapas itu masih bulu bayi ya nah ini bulu kapas disebutnya kalau belum tumbuh bulu dewasa itu sekitar di usia 3 bulan up baru bisa tumbuh bulu dewasa ini nih kotor-kotor kenapa? karena mereka tadi di box atau di tempat packingan kiriman itu dia tercampur di pertama dengan pupnya kotorannya dengan air kencingnya terus bisa juga dengan makanannya jadi kelihatan ya kotor banget nah disarankan jangan dibandikan ya jangan dibandikan kalau usia baby sebesar begini jangan dibandikan nah kalian atau sahabat kurama cukup siapkan pertama tisu basah tisu basah dan tisu kerik ini aja udah cukup untuk membersihkan bulu baby musang yuk kita coba dan tes tutorial kan gimana cara membersihkannya sahabat kurama pegang dua tisu basah ini tangan kiri dan tangan kanan ambil satu ekor bayi musangnya nah gini ya sahabat kurama terus di lus-lus si musangnya sampai si kotoran yang nempel pada bulu kapasnya hilang nah walaupun basah-basah sedikit gak apa-apa nanti juga kering dia kalau ada di headlayer ya biar cepat kering nah gini aja sahabat kurama untuk membersihkan kotoran yang nempel pada baby musang atau yang masih bulu kapasnya lapin comot-comotin nih yang kotor-kotornya kelihatan ya sebelah mana yang ada nempel bekas makanan bekas pupnya sampai ke ekor dari ujung kepala ekor kaki semuanya kalau bisa jangan sampai ada yang kelewat ya dari pergelangan jarinya dari selas-selas laput pupunya tuh pada kotor nanti insya Allah bersih lagi selamat menikmati oke sahabat kurama itu hanya tutorial ya mungkin hanya penjelasan sedikit dari saya cara membersihkan bulu baby musang yang baik nah udah tisu basah siapkan tisu kering juga nah biar si musangnya biar cepat kering pakai tisu kering bisa tapi diusahakan pakai tisu basah dulu baru tisu kering ya oke next step video selanjutnya nantikan di channelnya musang kurama terima kasih udah nonton setia untuk sahabat channelnya musang kurama jangan lupa like, komen, subscribe ditunggu komentarnya ditunggu request ditunggu saran kritik di kolom komentar tetap semangat untuk melestarikan musang asal Indonesia karena kalau bukan kita siapa lagi jaga terus alam kita musang-musang kita ya lucu-lucu banget kan kenalkan pada masyarakat kalau musang itu bisa dipelihara dan bisa dirawat seperti halnya hewan peliharaan oke sahabat kurama terima kasih banyak dari saya salam satu hobi salam salam buat semua sahabat kurama see you next time di channelnya musang kurama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dasar selamat menikmati